Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah model yang digunakan untuk mempelajari proses komunikasi data Jadi pemodelannya dalam mempelajari proses komunikasi data itu ada dua referensi Itu dalam jaringan itu ada dua referensi yaitu OC dan TCP IP Kira-kira bahasan kita yang akan kita pelajari adalah seperti itu ya Oke lanjutkan sekarang Kan nantinya kita di kuliah ini kita belajar tentang Gimana sih cara mempelajari konsep pemodelan OC dan TCP IP Seperti itu ya bagaimana cara mempelajarinya Oke seperti itu cara mempelajarinya saya membuatkan kata kunci biar mempermudah ya seperti itu Oke kata kuncinya ada lima oke Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu ya Oke saya jelaskan dulu satu-satu dulu Oke yang pertama kata kuncinya adalah Dua model ini ya model OC dan TCP IP gitu ya Dua model ini itu digunakan Fungsinya adalah digunakan untuk mempelajari Proses komunikasi antar perangkat Itu ketika mempertukarkan data dalam jaringan itu seperti apa prosesnya Ya prosesnya seperti apa Maka kita perlu pendekatan model ya Pendekatan model Pendekatannya itu pakai OC atau pakai TCP IP Oke flashback yang duluan mana antara TCP IP dan OC Ini duluan ya Ini yang pertama muncul TCP IP baru ini yang OC yang kedua Oke masih ingat ya seperti itu Oke lanjut Yang fungsinya adalah mempelajari proses komunikasi Oke fungsinya jelas Oke yang kedua Oke yang kedua Pendekatan model OC dan TCP IP itu dia menjelaskannya Memodelkannya dalam konsep layer Jadi disini ya kata kuncinya Dia menjelaskan pemodelannya itu Menggunakan pendekatan konsep layer Dia menegatkan pendekatan konsep layer Gitu ya Konsep layer dia Konsep lapisan gitu ya Ada lapisan ada beberapa lapis gitu ya Oke dia menjelaskan dengan konsep layer Jelas ya Dia menjelaskan setiap layer Kemudian yang ketiga Yang ketiga disini Masing-masing layer ini menjalankan fungsi gitu ya Masing-masing layer ini menjelaskan fungsi Jadi masing-masing layer ini menjelaskan Ini kata kuncinya nih Menjelaskan fungsi Jadi masing-masing layer itu menjelaskan fungsi yang spesifik Dan berbeda antar layer Karena spesifik kan berbeda antar layer Gitu ya Oke seperti itu Misal Saya punya tiga layer aja ya Misal ya misal Saya punya layer tiga Kita tiga layer aja Saya punya layer dua Saya punya layer disini satu Ada tiga ya Oke Tiga Layer dua Layer satu Udah Jadi seperti itu konsepnya Dia menjelaskan tentang Dia menggunakan pendekatan konsep layer Baik itu ASI maupun TCPIP Kemudian lanjut Lanjut apa tadi Setelah dia menjelaskan tentang konsep layer Kemudian Masing-masing layer ini menjelaskan Sorry Masing-masing layer ini menjalankan fungsi Digunakan untuk menjalankan fungsi Jelas ya Ini misalnya digunakan untuk menjalankan fungsi A Misal ya Jelaskan untuk fungsi A Yang ini digunakan untuk menjalankan fungsi B Beda kan? Yang layer satu digunakan untuk menjalankan fungsi C Udah berbeda nih Oke Jamin jelas ya Oke Menjelaskan masing-masing layer digunakan untuk menjalankan fungsi Setelah digunakan untuk menjalankan fungsi Yang keempat adalah Fungsi tadi akan dijalankan secara berurutan Misal kalau dari panahnya dari atas ke bawah Berarti berurutannya gimana? Fungsi A dijalankan dulu baru menuju ke fungsi B Oke Fungsi B dijalankan dulu baru menuju ke fungsi C Seperti itu kan? Dia berurutan dikerjakannya Dijalankannya dia dilakukan secara berurutan Seperti itu ya Oke Seperti itu Namanya jelas ya Kemudian Yang kelima setelah dijalankan secara berurutan Katanya seperti itu Kata kuncinya Dalam menjalankan fungsi ini Oke Dalam menjalankan fungsi ini Itu masing-masing layar butuh protokol Di sini Di layar 3 Dia untuk menjalankan fungsi butuh protokol gitu ya Layar 2 untuk menjalankan fungsi B Butuh protokol Misalnya ini protokol A Di sini protokol Protokol beda ya Dibutuhkan protokol A Ini membutuhkan protokol B Layar 1 untuk menjalankan fungsi C Butuh protokol misalnya Protokol C Seperti itu Dia butuh protokol Atau aplikasi lah Boleh aja Seperti itu Oke jelas sampai sini Jadi Saya ulang lagi Konsep layar OC maupun di CPIP Dia Sorry Pemodelan OC dan di CPIP Itu menjabarkannya dalam konsep layar Kemudian Masing-masing layar itu menjalankan fungsi Dan fungsinya antar layar berbeda Jelas ya Kemudian Untuk menjalankan fungsi tadi butuh apa? Butuh protokol Dan protokolnya antar layar berbeda Jelas ya? Kira-kira singkatnya seperti itu Singkatnya seperti itu Ini singkat agak lama gitu ya Oke mudah-mudahan bisa dipahami ya Oke Saya lanjutkan Nah ini dia Model refresi OC dan CPIP Itu tadi ya Dia kan Saya flashback Dia menjelaskannya Menggunakan konsep layar Gitu ya Kalau OC itu Mengenal 7 layar ya Ini ada 7 layar Ini ada 4 layar Ini ada 7 layar Ini ada 4 layar Oke Bedanya apa? Bedanya ya jelas Layar berbeda Bukan itu ya Bedanya jelas Layar berbeda Oke Sejarahnya gini kan Karena TCP IP itu muncul dulu Gitu ya Dan komputer itu gak butuh Keperluan yang ribet-ribet gitu ya Gak kayak zaman sekarang gitu Komputernya butuh Proses yang ribet gitu ya Proses yang Kita katakan rumit Dulu gak begitu Asal bisa mengkumpulkan Antar komputer Udah bisa Udah oke gitu ya Dan maka butuh pemodelan yang cukup sederhana 4 layar cukup Itu modelnya dikenal Model TCP IP Gitu ya Mulai layar aplikasi Layar 4 Layar transport Layar 3 Layar 2 Internet Layar 1 Network Akses Kemudian Komputer ini Butuh agak kompleks Misalnya butuh enkripsi Bisa gitu ya Maka Maka Pemodelannya juga Semakin Dispesifikan lagi Dipecah lagi Maka muncul layar Konsep layar Layar O OC Ada 7 layar Dimulai layar 7 Aplikasi Layar 6 Presentasi Layar 5 Sesi Layar 4 Transport Layar 3 Network Layar 2 Data Link Layar 1 Fisik Seperti itu Nah ada Ada 7 layar Kalau OC TCP IP Ada 4 layar Oke Sebenarnya sih sama aja Ada maut 4 Maut 7 Karena apa Masih ingat Layar ini Konsep layar ini Dia Menjelaskan apa Masing-masing layar Menjelaskan fungsi Masih ingat ya Masing-masing layar Menjelaskan fungsi Gitu ya Oke Kalau kita lihat Oke Kalau kita lihat Ini kan setara ya Antara ini Saya gambar ya Layar 4 Layar teratas Di Model TCP IP Ini sejajar Dengan 3 layar Teratas Di OC Jadi Aplikasi di TCP IP Itu sejajar Dengan 3 layar Yaitu Aplikasi Presentasi Dan sesi Artinya apa Fungsi layar Aplikasi Di TCP IP Ya Fungsi layar Aplikasi Di TCP IP Itu fungsinya Sama halnya Dengan 3 Layar teratas Di OC Jelas ya Ini fungsinya sama Ini kalau Bujakan fungsi Fungsinya sama Fungsinya sama Jadi layar aplikasi Di TCP IP Itu sama Halnya dengan Fungsi 3 layar Teratas Di O OC Ya Seperti itu Jelas ya Kemudian layar transport Ini kebetulan Sejajar ya Sama fungsinya Dengan layar transport Di OC Kalau ini Namanya berbeda Layarnya Ya Internet Di TCP IP Itu sama Dengan fungsi Network Di OC Gitu ya Kemudian Network access Di TCP IP Fungsinya Sama dengan 2 layar terbawah Di OC Yaitu layar data link Dan layar fisik Gitu ya Oke Seperti itu Jadi sebenarnya sama aja sih Mau pendekatan TCP IP Maupun OC Ya Karena kita Pengen yang Model refresi baru Maka nantinya Di proses-proses berikutnya Dalam pelajaran-pelajaran berikutnya Pendekatan model yang digunakan Kita menggunakan ini ya Menggunakan pendekatan model OC Ya Oke Seperti itu Tapi secara fungsi Sama aja ya Secara fungsi sama aja Oke Kita Lanjut Ya sekarang Sekarang tadi Fungsi pendekatan model tadi apa Oke Untuk mempelajari proses Komunikasi Gitu ya Oke ini ilustrasinya Ilustrasinya Misal Misal PC 1 Ingin ngirim data Message Boleh aja ya Ke PC 2 Ingat komponen komunikasi Di data Ada pengirim PC 1 Ada penerima PC 2 Ada data Atau message 3 Kemudian ada media Di sini ya Masih ingat ya Ada media Kemudian protokol Protokolnya dimana Nah Masih ingat tadi Masih ingat gak Layer Oke Masih ingat ya Layer Habis ini apa Fungsi Habis ini fungsi Habis ini fungsi Apa Protokol Apa lagi ya Masih ingat ya Terakhir protokol Jadi protokol ini Ini digunakan untuk menjalankan fungsi Di Masing-masing Layer Ingat bisa Protokol digunakan untuk menjalankan fungsi Di masing-masing Layer Gitu ya Seperti itu Jadi Jadi aplikasi ini Aplikasi ini punya protokol Jadi untuk menjalankan fungsi Di layer Aplikasi Butuh protokol Di layer Aplikasi Protokol di layer Aplikasi gak boleh dipakai Di layer Presentasi Karena berbeda fungsi Gitu ya Oke Ini protokol di Layer Presentasi Ya digunakan untuk menjalankan fungsi Di layer presentasi Gak bisa digunakan di layer Aplikasi Jelas ya Juga seperti ini Protokol di layer Sesi Digunakan untuk menjalankan fungsi Di layer Sesi Begitu pula Seterusnya Paham ya Protokol di layer transport Sama aja Semua butuh protokol Jelas ya Semua butuh protokol Gitu ya Seperti itu Oke Kalau sudah jelas Lihat alirannya Misalnya ini kirim data Ke PC2 Betul alirannya ke bawah nih Ke bawah Ke bawah Kirim sending data Lewat media Gitu ya Oke Lewat media Kemudian diterima di PC2 PC2 adanya ke atas Nanti saya jelaskan nih Kenapa bawah Kenapa Atas-atas Artinya nanti ya Oke Pada video berikutnya Saya akan jelaskan Ada enkapsulasi Dekapsulasi Oke Seperti itu ya Seperti itu Sekarang Ini adalah materi sesungguhnya Ya Oke Pendekatan OC Itu sebenarnya Apa tadi Menjelaskan fungsi Dan masih Bosan ya Menjelaskan fungsi Dan fungsi itu Masing-masing Layer Berbeda Jelas Ya Bosan sampai ya Oke Lanjut Ada tujuh layer ya Ada layar aplikasi Layar presentasi Sesi Transport Network Data link Fisik Jangan dihafal ya Sekali lagi Jangan dihafal Lebih cenderung Dipahami Oke Saya akan menjelaskan Disini Fungsi Oke Fungsinya Oke Dalam menjelaskan Fungsi disini Saya Menggunakan Pendekatan Yang Pendekatan Pendekatan Kedua Sehari ya Oke Seperti ini Seperti ini Pernah kan kita Mengirim Mengirim barang Misalnya dari rumah kita Ke teman kita Yang Beda kota Bisa ya Dibanyakan ya Kita mau mengirim Barang Atau Paket Gitu ya Ke teman kita Yang berbeda kota Bisa dibayangkan Kita punya rumah Gitu ya Oke Kita punya rumah Kita punya rumah Kemudian dalam rumah itu Kita mengirimkan barang Atau package Atau data Atau paket Ke teman kita Yang berbeda kota Oke Untuk Memulainya Sebenarnya ada azan ini Dengar gak suara azan ya Mohon maaf Kita lanjut aja ya Oke Kemudian kita lanjut Oke Kita mulai dari Layar aplikasi Dimulai dari layar aplikasi Fungsinya apa sih layar aplikasi Layar aplikasi ini Fungsinya adalah Membuat data Oke Fungsinya adalah Membuat Data Atau paket tadi Yang akan kita kirimkan Kalau di sisi tx Artinya membuat data Kalau di sisi penerima rx Membaca data Fungsinya nih Membawa Mesti bisa pahami ya Di sini membuat data Atau dari rx Membaca data Jelas ya Oke Kemudian data Sudah kita buat Bisa dibilangkan kita punya paket Gitu ya Kemudian paket tadi Supaya aman Maka perlu Peran Layar presentasi Aman artinya apa Layar presentasi ini Ada fungsi Namanya Encrypsi Encrypsi itu Mengacak data Di sini ada fungsi Encrypsi Artinya Mengacak data Supaya Kalau di jalan Ada yang Melihat data kita Enggak ketau Baca sih Baca Tapi enggak tahu Apa sih mananya Karena udah diaca Ideya udah diaca Namanya Encrypsi Kalau di sisi penerima Itu namanya Kebalikannya adalah Decrypsi 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 data Jelas ya Kemudian Atau fungsi lagi Kompresi Di sini ada Fungsi kompresi Misalnya datanya kita Kompres Kompresi Data Di sini di tx Kompresi Artinya ukurannya kita perkecil Ini ada di presentasi Lawannya Di rx Dekompresi Dekompresi Data Ya ingat ya Fungsinya ya Encrypsi Ada daya presentasi Kompresi Ada juga di layar Presentasi Jelas Oke data Sudah ada Data diencrypsi Boleh lah Biar aman gitu ya Kemudian Data mau dikirim Masih ya Data mau dikirim Kalau kita di rumah Kita punya paket Sudah mau dikirim Kemudian Bayangkan rumah kita Punya pintu Pintunya banyak Nah Pintunya banyak Nah disini dia Sesi disini Mulai membuka percakapan Artinya percakapan ini Mulai mengirim Nah Kalau bahasa sejarah saya Layar sesi disini Fungsinya adalah Memilihkan pintu Kalau ibaratnya Memilihkan Pintu mana yang Mau kita gunakan Untuk mengirim Data Atau mengirim paket Bayangkan kalau pintu Pintu ya Atau pintu yang Akan kita gunakan Untuk mengirim Paket ke Rumah teman kita Seperti itu Bisa dibayangkan ya Pintu Disini Kalau bayangkan pintunya Di rumah kita banyak Gak hanya satu Setelah memilihkan pintu Fungsinya saya sih Memilih pintu Buka pintu Tutup pintu Bisa dibayangkan ya Kalau mau kirim Buka pintu Kemudian Kalau sudah dikirim Tutup pintu Kita kira-kira Seperti itu Logikannya Kemudian Setelah memilih pintu Bahah disini nih Agak penting juga Transport Fungsinya nih Menyediakan pintu Kalau ini memilihkan pintu Yang sini adalah Menyediakan pintu Sorry ya Analogi saya Seperti ini Menyediakan Pintu Oke Plus kendaraan Nah Ada kata kuncinya Kendaraan Nah Sama kan kayak di Sorry kok sudah selesai Oke Menyediakan kendaraan ya Kendaraan Pintu plus kendaraan Oke Bayangkan Pintu sudah kita pilih Pintu sudah disediakan Pintu A misalnya sudah digunakan Plus kendaraannya sudah nanti Kita juga Gunakan Gitu ya Oke Setelah ada Sebelum dikirimkan Lari dulu ke layer network Network ngapain Di layer network Data tadi Dikasih alamat Hmm Supaya sampai ke penerima ya Dikasih alamat Nah Ada dua konsep alamat disini Layer network itu Menyediakan Kata kuncinya Menyediakan Alamat Alamat Logik Ini kata kuncinya nih Menyediakan alamat Logik Alamat logik Kalau bahasa Gampangnya Rumah lah ya Kita beri Alamat rumah Rumah kita Dimana Letaknya Rumah tujuan Teman kita Dimana Itu logik Artinya gitu ya Alamat Alamat logik Bahasanya Logik itu ada Layer network Setelah dikasih Alamat logik Belum selesai Kita tambah Alamat lagi Disini Data link ini Fungsinya adalah Menyediakan Alamat Fisik Alamat fisik Kalau bingung Fisik itu apa Bayangkannya Jalan lah Bisa jalan kan ya Bisa dibayangkan ya Kalau tadi Logik itu Rumah Fisik Jalan Jadi kalau kita Ngirim itu Rumahnya jelas Kemudian jalan apa Yang digunakan Itu jelas Biar 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 Sampai lah Gitu-gitu ya Biar sampai Biar sampai Oke seperti itu Contoh Lagi Kok contoh ya Sorry Lanjut kok contoh Maaf ya Kemudian lanjut Terakhir Fisik Seperti Seperti Layaknya Kalau sudah ada Alamat semua Sudah ada Kendaraan sudah ada Yang terakhir apa Jalan Betul sekali Ini menyediakan jalan Menyediakan Menyediakan jalan Kalau tidak ada jalannya Gimana Mau dilewatkan Gitu ya Ini menyediakan jalan Terakhir menyediakan jalan Seperti itu Oke Kalau sudah ada jalan Baru Dikirim Itu datanya Kira-kira seperti itu ya Dikirim Itu datanya Selesai Dikirim Ya Seperti itu Oke Selesai Mudah-mudahan bisa dipahami ya Agak panjang kayaknya ya Sorry Agak panjang Videonya Oke Ini tadi sekilas tentang Penjelasan Konsep Belajar OC Maupun di CPIB Sekali lagi Kita pakai salah satu ya OC aja Karena Tadi sudah saya jelaskan Secara fungsi Sama-sama aja ya Kalau mau belajar di CPIB Atau Belajar OC Kita belajar yang Gak banyak dulu aja Layar-layar Konsep layarnya Yaitu OC Ada 7 layer Kira-kira seperti itu ya Kalau kurang jelas Bisa Lewat komen Gitu ya Mohon maaf penjelasannya Saya juga Belajar juga disini ya Kemudian Kalau Video ini bermanfaat Bisa di share ke Teman-teman ya Yang membutuhkan Pengen belajar ilmu Tentang komunikasi data Atau belajar ilmu Tentang jaringan Terutama seperti itu ya Oke Semoga video ini Bermanfaat Gitu ya Dan Berjumpa lagi dengan video Insya Allah Video tutorial saya selanjutnya Ya Terima kasih Berjumpa lagi dengan video tutorial saya selanjutnya Saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton